Halo bosku, balik lagi di Mota Aditya Channel, salam satu hobi Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin Tentang pencinakan burung jala kebo yang baru saya beli dari Ombyokan Ini dalam waktu 2 hari ini, burungnya sudah saya kasih full, four dan juga extra food Ini burungnya sudah agak gemukan bos, karena 2 hari kemarin burungnya tampak kurus dan nyilat Jadi tidak memungkinkan untuk diterap lapar Makanya 2 hari kemarin itu, saya fokuskan ke penggemukan dulu Dan alhamdulillah hasilnya burungnya sudah lumayan agak gemuk Dan siap untuk diterapi lapar Langsung aja bos, kita mulai untuk terapi laparnya di hari pertama ini Itu nampak masih ada four sisa 2 hari kemarin bos Itu nanti saya ambil dan langsung akan saya coba suapin burungnya dengan jangkrik melalui tangan saya bos Ini nanti fournya saya ambil dulu Karena untuk terapi lapar itu kesehariannya tanpa four, hanya extra food jangkrik yang kita suapkan ke burungnya melalui tangan kita saja bos Nah langsung aja bos, untuk fournya akan saya ambil dulu bos Langsung aja kita ambil bos, pelan-pelan saja Itu burungnya masih gelabak bos, jadi itu masih giras, belum jinak Itu burung yang sama bos dengan yang kemarin saya review Itu tampak ringnya juga masih ada Dan ini fournya sudah saya ambil bos Ini langsung aja kita terapi lapar Pertama akan saya coba langsung dengan jangkrik Kita coba bos Ini beberapa hari kemarin Dan hari pertama pun sudah mau saya suapin dengan jangkrik Nah mau menyambar bos, kita main-mainkan dulu Sambil kita siul-siul Dan supaya burungnya itu menghafal siulan kita atau ciri khas panggilan kita ke burungnya Di saat terapi lapar Nah langsung disambar bos Ini usahakan jangkriknya jangan langsung dilepas bos Usahakan pegang erat-erat walaupun beberapa bagiannya sudah termakan jalanya Itu bertujuan supaya burung jalak itu mau dekat dengan tangan kita dan terbiasa dekat dengan kita bos Itu tujuannya seperti itu Jadi jangan langsung dilepaskan Pegang erat-erat Nah ini mau saya coba dari dalam bos Tapi terlihat burungnya masih giras dan tidak mau mendekat bos Maklum bos ini hari pertama Jadi masih seperti itu tingkahnya Ini nanti kalau misalnya sudah mulai jina Itu walaupun tangan kita masuk ke dalam seperti ini tadi Itu dia akan tetap mau makan dari tangan kita Nah bos, lihat Ini bagiannya masih terpegang oleh saya Nah itu tujuannya supaya burungnya itu enggak matok langsung lari Jadi tetap stay disitu dan bertahan sampai jangkrik yang di tangan kita itu habis bos Seperti itu bos tujuannya Nah bos ini dua jam kemudian bos Satu atau dua saja setiap kali memberi makan Itu hanya satu atau dua ekor saja Usahakan burungnya selalu lapar bos Jadi bisa setiap dua atau tiga jam sekali itu dikasih satu atau dua jangkrik saja Itu bertujuan supaya burungnya tetap merasa lapar dan mau makan di tangan kita Itu bos, sebelum kasih ke burungnya jangkriknya itu dibuat main-main ataupun dipancing-pancingkan dulu Kalau burungnya sudah mulai mengikuti Itu bisa kita coba pelan-pelan tangan kita kita masukkan ke dalam kandangnya Nah itu bos, mau dipatuk Ini padahal hari pertama loh bos Karena burungnya lapar berat mungkin Jadi ketika kita megang jangkrik Dia sudah mau mematuk jangkrik dari tangan kita Nah seperti ini bos Ini saya yakin dalam waktu satu minggu itu bisa jinak total bos Nanti kita lihat dan akan saya review setiap harinya bos Ini mau saya coba lagi bos Sekali lagi saya masukkan tangan saya ke dalam kandangnya dengan memegang jangkrik seperti ini bos Coba kita lihat bareng-bareng Nah masih takut-takut Nah tapi dia mau bos Ini kalau misalnya kita kasih satu atau dua jangkrik Tentu saja dalam waktu dua atau tiga jam berikutnya itu pasti dia merasa lapar lagi Dan kita bisa coba lakukan cara itu berulang secara kontinu Nah seperti ini bos Ini sudah mulai menghafal saya Ini coba dari samping Nah itu bagiannya masih terpegang saya Dan burungnya nekat Nah seperti itu bos Cara saya untuk mencinakan burung jalak kebo di hari pertama bos Oke bosku demikian dulu bos Nanti lanjut untuk video berikutnya di hari kedua bos Tetap stay di Muta Aditya Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen Bagikan ke semua supaya kalian dan semuanya tahu informasi tentang burung jalak kebo yang kalian ketahui Sekali lagi terima kasih bos sudah menyaksikan Salam satu hobi Terima kasih telah menonton!